Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi berihal Uji reliability soal pilihan ganda di program SPSS Nah, video ini merupakan video lanjutan dari uji validitas point B-serial Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya, kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji reliability Uji reliability bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket questionnaire Sehingga, angket questionnaire tersebut dapat dihandalkan Meskipun penelitian dilakukan berulang kali menggunakan angket questionnaire yang sama Dengan waktu yang berbeda Penilaian skor pada item soal di angket questionnaire Umumnya menggunakan skala likod Yaitu skor 1-4 Skor 1-5 Dan skor 1-6 Namun, ada penilaian lain jika item soal berbentuk pilihan ganda Dimana skor yang digunakan yaitu benar dan salah Ataupun ya dan tidak Nah, jawaban opsional tersebut bisa disebut dengan skor data diskret Angket questionnaire penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila Sudah terbukti validitas dan reliability Nah, dalam pengujian reliability Metode yang umum digunakan oleh peneliti yaitu metode Cronbach Alpha Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan data ini merupakan data yang sama pada video uji validitas point viserial Dimana dalam uji validitas point viserial Dari 15 item soal Terdapat 3 item yang tidak valid Yaitu soal 3, soal 8, dan soal 13 Nah, ketiga soal tersebut Akan saya drop atau akan saya eliminasi Soal 3 saya eliminasi Soal 8 saya eliminasi Dan soal 13 saya eliminasi Nah, untuk skor total juga saya eliminasi Dikarenakan skor total tidak masuk dalam pengusian reliability Nah, setelah kita melakukan drop Atau kita melakukan drop out Pada item yang tidak valid Selanjutnya Kita bisa melakukan Uji reliability Cronbach Alpha Caranya Kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih scale Selanjutnya pilih reliability analysis Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kalian-kalian semua Masukkan seluruh item Ke kolom sebelah kanan Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul output uji reliability Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji reliability Alangkah baiknya Alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliability Reliabilitas Cronbach Alpha Jika nilai Cronbach Alpha Lebih besar dari 0,70 Maka berkesimpulan Instrumen penelitian dinyatakan reliable Dan jika nilai Cronbach Alpha Kurang dari 0,70 Maka berkesimpulan Instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian uji reliability Reliabilitas Cronbach Alpha Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi pada output uji reliability Cronbach Alpha Dimana nilai Cronbach Alpha yang diperoleh sebesar 0,830 Yang artinya Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Instrumen penelitian dinyatakan reliable Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji reliability Untuk soal pilihan ganda menggunakan program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh